Pembelakuan PSBB yang telah diberlakukan di Bodebek, yaitu Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten Bekas di Jawa Barat, sepenuhnya didukung oleh DPRD Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, untuk menekan penyebaran virus Corona di Jawa Barat, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memperlakukan PSBB di Bandung Raya, meliputi Kota Bandung, Cemahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang. Pembelakuan PSBB yang telah dilakukan di Bodebek, yaitu Kota dan Kabupaten Bogor, Depok, Kota dan Kabupaten Bekas di Jawa Barat, didukung sepenuhnya oleh DPRD Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, untuk menekan penyebaran virus Corona di Jawa Barat, maka pemerintah Provinsi akan melakukan PSBB di Bandung Raya, yang meliputi Kota Bandung, Cemahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Menanggapi pemberlakuan PSBB di Bandung Raya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ine Purwadewi Sundari, mengapresiasi langkah tersebut untuk menekan penyebaran COVID-19 di Bandung Raya. Ini menambahkan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan di PSBB harap dipatuhi oleh masyarakat, karena untuk kepentingan masyarakat juga. Seperti memakai masker, kantor-kantor yang tidak diperbolehkan adanya kegiatan, tidak ada kerumunan masa, dan mematuhi peraturan dalam bergendara. Seperti di Bodebek, supaya dapat dilakukan, dan ketentuan-ketentuan tentang PSBB harus dipatuhi, karena ini juga untuk kepentingan masyarakat di Bandung Raya juga. Seperti wajib menggunakan masker, dalam berkendara juga sudah diatur, lembaga-lembaga pendidikan, kantor pemerintah, kemudian juga di beberapa tempat keramaian, tentunya sudah mulai diliburkan, tidak ada kegiatan di mana ini mengurangi aktivitas yang selama ini terlihat masih ada saja aktivitas yang terjadi di masa-masa COVID-19 ini. Terkait dengan bantuan saat PSBB diperlakukan, INE mengatakan pemberian bantuan bukan hanya untuk masyarakat Bodebek atau Bandung Raya, namun untuk semua masyarakat yang terkena dampak, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan keupatan kota yang akan memberikan bantuan. Bantuan uang tunai dan sembako diberikan untuk masyarakat Jawa Barat yang termasuk dalam sembilan kriteria yang sudah disepakati, diantaranya data baru, data miskin baru, data rentan kemiskinan, maupun yang terpengaruh baik itu PDP dan ODP yang terpapar virus corona atau COVID-19. PUMAS DPR Repubishi, Jawa Barat, laporkan.